wow bulir padinya sangat lembat sekali ini guys ya ini adalah benih padi jenis baru ya ini sangat mantap dan teman-teman perlu tahu supaya nanti jangan salah bibit dalam menanam tanam padi sehingga kita harus mempelajari tentang spesifikasi padi ini halo guys, welcome back again demi channel intariho 100 bagaimana kabarnya? semoga teman-teman sehat semuanya guys saat ini kita membahas tentang 8 keunggulan penipati AKT303 ya namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik, saat ini kita membahas tentang 8 keunggulan penipati AKT303 harap teman-teman dapat menyimak yang tidak selesai agar tidak gagal paham dan dapat memiliki alternatif benih padi yang lain yang memiliki potensi hasil yang sangat-sangat luar biasa teman-teman kita tidak terlalu bergantung dengan intariho 32 tetapi kita boleh memiliki pilihan benih padi yang lain kita harus coba teman-teman harap perhatikan ya satu persatu deskripsinya agar tidak gagal paham dan supaya teman-teman bisa tahu spesifikasinya bagaimana jadi nanti ketika ditanam teman-teman tidak akan kecewa jadi sebelum kita menanam tanam padi kita harus mengenali benih padi apa yang akan kita tanam oke, yang kita akan bahas disini adalah deskripsinya 303 GT yang pertama itu umurnya 85 hingga 90 HST hari setelah tanam kemudian anakannya 20 hingga 30 bata perhumbunya jadi jenis padi ini memang sangat cocok sangat cocok untuk ditanam pada saat musim gadu atau sawah iligasi karena memang cepat panen kita tidak terlalu banyak memerlukan air yang banyak tapi karena umurnya 85 hingga 90 HST ini maka irit ya ini teman-teman boleh pilih deh silahkan dicoba bagaimana keunggulan daripada AGT303 ini kemudian anakannya itu 25 hingga 30 batang perempun memang anakannya tidak terlalu banyak tetapi kalau kita lihat disini antara anakan dan indukan itu tingginya hampir sama kalau tingginya hampir sama maka pengisian bulir padi setiap batangnya itu bisa maksimal dan optimal lain halnya dengan padi yang memiliki anakannya yang banyak tetapi tingginya tidak sama oke yang selanjutnya itu adalah potensi bulir teman-teman itu 300 hingga 500 permalai jadi ini adalah benih padi yang paling lebat ya yang paling lebat dibandingkan dengan empati 32 ini lebih lebat lah intinya dibandingkan dengan cerang ini lebih lebat ini bisa 300 hingga 500 apalagi pemberian nutrisi fungisida insektisida itu pada saat masa-masa bunting umur 50 HST itu teman-teman sudah kasih lebih ya umur 40 itu kasih 2 tutup 2 dosis lah intinya jadi supaya tidak terkena penggerak batang tidak terkena meron tidak terkena jamur sehingga bisa maksimal bisa sangat lebat sekali ya dengan memberikan nutrisi yang tepat seperti MKP dan Ciawang seperti itu kemudian potensi hasilnya itu 8 hingga 11 ton per hektare nasinya sangat pulang percaya teman-teman karena memang bulir padinya sangat lebat tapi harus diwanti-wanti jadi umur 40-50 itu harus berikan nutrisi yang banyak insektisida yang double fungisida yang double supaya dapat menghasilkan hasil yang menipah kemudian tingginya 90 hingga 110 cm jadi memang jenis padi yang agak tinggi jadi pada saat musim hujan teman-teman harus perhatikan jangan terlalu banyak menggunakan ZPT Zat pengatur tumbuh supaya tidak terlalu tinggi dan mudah rebah jadi cukup memberikan fungisida yang biasa saja seperti tepukonason yang tidak ada ZPT nya kemudian batangnya itu kuat dan tahan rebah memang batangnya sangat besar ya guys kemudian cocok di lahan irigasi dan tanda hujan ini mantep mantep sekali ya jadi teman-teman boleh uji coba disini nah ini di depan kita ini adalah bulirnya malengnya sangat-sangat lebat sekali ya bisa 500 butir loh per malengnya jadi kalau di rawat dengan baik maka potensinya itu lebih-lebih daripada itu jadi ketika umur 35-40-50 harus benar-benar ekstra kasih dosis yang lebih ya misalnya tadinya cuma satu tutup kasih dua tutup untuk insektisidanya fungisidanya pun juga seperti itu misalnya tadinya satu tutup kasih dua tutup seperti itu agar padi benar-benar sehat oke guys semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you for watching and see you next time selamat menikmati selamat menikmati